Mbak Petir di siang bolong sosok Isdalia Labrak Nagita Slavina tidak terima diperlakukan begini oleh istri Raffi Ahmad Istri dari Raffi Ahmad Nagita Slavina dikenal sebagai sosok yang ramah selama berkarir di industri hiburan tanah air Nagita tidak pernah diterpah gosip miring Bahkan ketika suaminya Raffi Ahmad digosipkan negatif Nagita tetap menanggapinya dengan positif Namun dibalik keramaan wanita yang karib disapa gigi itu isdalia merasa kesal dengan istri Raffi Ahmad Penyanyi dangdut itu pun melampiaskan kekesalannya saat bertemu dengan Nagita Slavina Momen itu disampaikan saat Isda dan Nagita sedang makan malam bersama Tidak hanya berdua cara itu dihadiri oleh rekan-rekan lainnya Di hadapan para rekan itu Isdalia tidak segan mencak-mencak pada Nagita Slavina Dikutip dari tribun sel peristiwa itu terekam dalam ugan cerita Instagram milik Isdalia Usut punya usut Is kesal karena pesannya untuk Nagita Slavina tidak pernah terbaca Nagita cenderung tidak membalas pesan Whatsapp dari Isdalia Ini ada cewek yang kalau di Whatsapp jawabnya dua tahun juga belum tentu dijawab kata Isdalia Menyindir Nagita Slavina Kenapa sih sebel gue jengkelnya Nagita Slavina kemudian mencoba menjelaskan bahwa nomor Whatsapp pribadinya tersebar Hal itu mengakibatkan pesan-pesan menumpuk Nomor aku bocor mah kata Nagita Slavina Dengan ada bicaranya yang terkesan julid Isdalia Mbak tidak menerima alasan tersebut Kayak genteng ya bocor kata dia Isdalia bahkan turut melampiaskan kekesalannya kepada Raffi Ahmad Gue mah heran sama lu Terus gue ngamuk sama laki lu Terus kata laki lu gue aja kagak dijawab Gue mah kagak ngerti kata Is Sontak Nagita membuka aplikasi pesan Whatsapp Dan menunjukkan faktanya kepada Isdalia Mau lihat gak 771 pesan kata Nagita menodongkan ponselnya Isdalia pun terkejut dengan banyaknya pesan yang tidak dibaca oleh Nagita Slavina Ya tidak aktitinya menunjukkan kekesalan Astagfirwogi Lumah parah-parah Udah ah gue males ke Lu Isdalia Paham kebiasaannya bisa menyebalkan Nagita Slavina Lantas memberi saran kepada Isdalia Untuk menelponnya Sebab Nagita cenderung mengangkat telpon Daripada membalas pesan Makanya telpon Telpon beneran dijawab salan gigi Lucunya Isdalia menyebut salan gigi Sebagai kebiasaan orang zaman dahulu Oke oke kayak orang zaman dulu ya Kata Isdalia Dengar isu Rafi Ahmad nikasi dengan Ayu Ting Ting Dari sosok ini Rita Amalia tunggu Nagita Slavina ngadu pada sang ibunda Kita ribut anaknya mesra-mesraan Rumah tangga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Memang tidak jauh dari isu miring Bahkan sempat Rafi Ahmad digosipkan dikasiri Dengan pedangdut Ayu Ting Ting Sadar menantunya kerap ditimpa gosip Tidak sedap Mama Rita pun punya tanggapan sendiri Namun alih-alih ku campur Mama Rita justru mengurai tindakan lain Mendengar penjelasan Mama Rita Artis Fena Melinda tidak berhenti kagum Dalam vlognya Fena Melinda mengaku salut dengan sikap Mama Rita Yang seolah enggan menanggapi isu miring Mengenai rumah tangga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Gimana caranya menjaga supaya perkawinan Mereka itu tetap dalam koridor Karena kan banyak sekali berita-berita Tapi kayaknya Mama Rita menanggapinya dengan Mengayomi anak dan mantu tanpa membeda-bedakan Kata Fena Melinda dalam Kanal Youtube Fena Melinda Channel Dilansir pada hari Rabu 17 November Diungkap Mama Rita Dirinya sejak dulu memang Enggan ikut campur dalam rumah tangga anak-anaknya Aku pikir gini Apapun yang terjadi di rumah tangga Mau kita ngomong itu gak benar Ini gak benar Kalau mereka masih bersatu dan mereka saling pengertian Orang tua gak bisa ikut campur Ungkap Mama Rita Kedati demikian Mama Rita tetap memantau Kondisi sang putri Namun Mama Rita mengaku tidak akan bertindak Sebelum anaknya sendiri yang mengadu kepadanya Mereka sudah memutuskan Ya jalanin Lu mutusin untuk terima dia Apa adanya ya jalanin Karena selalu ngomong Si Gigi kalau aku tanya gimana Gigi Kalau aku gak kuat Aku akan cerita Ngomong sama Mama Jadi kita gak perlu takut Kata Mama Rita Karena ketika mendengar kabar miring Soal rumah tangga anaknya Mama Rita tidak lantas meminta klarifikasi Jadi Mama tuh bukan yang Kalau ada berita langsung konfirmasi Tanya Vena Melinda Enggak Enggak Kata Mama Rita Ada privasi Tanya Vena Melinda Iya Kalau dia cerita Saya kasih tau Kalau dia gak ngomong Ya enggak Jawab Mama Rita Enggak kepo ya Pungkas Vena Melinda Lebih lanjut Mama Rita mengaku Enggak menggubris omongan Orang yang Mengadukan gosip Tentang Raffi Ahmad Sekarang misalnya Kita Udah ribut Anaknya mesra-mesraan Kan ngapain Kita jadi musuhan Sama menantu Ngapain Tanya Mama Rita Harus menyibukkan diri Supaya kita gak Kepingin tau Pokoknya Anak itu udah kita lepas Udah bukan tanggung jawab kita Kalau dia bertanya Kita jawab Kalau enggak ya Hati-hati Kata Mama Rita 7 tahun aniversari Moment romantis Raffi Ahmad Lamar Nagita Slavina Rumah tangga Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina Tidak terasa Sudah berjalan 7 tahun Tepatnya Sejak 17 Oktober 2014 Silam Meski beberapa kali Diterpa isu tidak sedap Pernikahan mereka Tetap langgeng Dan terlihat Begitu romantis Yang bahkan Kini Tengah menunggu Anak keduanya Pernikahan Raffi Dan Gigi Digelar secara mewah Di dua tempat Yaitu Jakarta Dan Bali Proses pernikahan mereka Di Jakarta Dihadiri berbagai Public figure Dengan suasana khidmat Dan modern Tradisional Sementara pernikahan Di Bali Digelar lebih intim Dengan orang terdekat Dengan suasana Lebih casual Sebelum melakukan Hatinya pada Gigi Raffi Kerap dikenal sebagai Playboy Kelas kakap Tidak heran Saat Raffi Melamar Gigi Untuk menjadi pendamping Hidupnya Membuat terbawa Perasaan Alias Baper Kamu sayang Aku gak Tanya Raffi Seraya memegang Tangan Gigi Raffi pun bersiap Menyematkan cincin Di jemari Gigi Suasana begitu rio Dan membuat Gigi Tersipu malu Hingga mengatupkan Bibir dana Menutupinya Dengan tangan Lainya Gigi terlihat terkejut Dan tidak mampu Menjawab Meski telah Diteriaki Oleh kerabat Di sekeliling Ia makasih Jawab Gigi singkat Sambil tersenyum Raffi pun langsung Menyematkan cincin Dan menutup Wajahnya Yang ikut tersipu Gigi Lagi-lagi bersikap Santai Namun terlihat grogi Kerabat di sekelilingnya Pun meminta Raffi mencium Gigi Makasih Ucap Gigi Seraya Menyodorkan Dahinya Pada Raffi Mantan Kekasih Misara itu Tidak melewatkan Kesempatan tersebut Dengan segera Memegang Bahu Gigi Kejumpaan hangat Dan ringan Mendarat di Dai Gigi Dari bibir Raffi Yang menambah Keriuan suasana So sweet ya Guess Tidak melewatkan Tidak melewatkan Tidak melewatkan Tidak melewatkan Tidak melewatkan Tidak melewatkan Tidak melewatkan